Halo semuanya kali ini aku mau unboxing handphone asus Zenfone 5 aku dapet ini di acara kemarin asus blogger gathering untuk launching laptop terbarunya aku mau kita buka dulu yuk ini bentuknya kan pertama kita dikirim tuh waktu itu dikirim pakai GMP jadi waktu itu pakai packing kayu terus ini saya boleh buka kita buka isinya jadi asus Zenfone 5 ini spesifikasinya itu apa spesifikasinya itu dia LTE dual sim terus untuk layarnya sendiri itu 6,2 inch terus untuk kameranya itu kamera depan 8MP dan kamera belakang 12MP terus untuk jaringannya udah 4G dan ini 64GB gitu sih yuk kita buka dulu yuk ini bungkusnya ini apa aja isinya Wow bungkusnya benar-benar eksklusif banget ini benar-benar eksklusif banget jadi ini ada ini ini kayak buku petunjuk terus ada nomor ini ya ada formulir jaminan ini buku petunjuknya ini handphone nya sih kalau beli di pasaran ini handphone nya sekitar 4 juta setengah Wow ini kabel data terus ini untuk headset dan ini untuk charger nya ini kabel data terus ini untuk headset dan ini untuk charger nya ini untuk kita nyalain dulu yuk coba nyalain hai 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 kayaknya harus dicas dulu deh kalau chargernya ini udah type-c jadi udah bukan tipe Android itu tau sendiri kan kalau charger type-c itu spesifikannya itu dia lebih cepat kalau kita nge-charge dan yang jelas lebih bagus cuman nyakul ini mau gimana nyala ini ya Oh nyala ini lagi puting asus thank you ya asus for just thank you Zenfone 5 ya kayak gini welcome ini kita pilih Indonesia sih selamat datang selamat datang selamat datang ini di tanggal 23 September 2018 Dengan menambahkan nama Anda pada ponsel Anda Ya, kayak biasanya gitu ya Namanya A, 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 D, U Jadi Jadi ponsel ini tuh bisa ngelindungi kita Jadi pakai passwordnya itu untuk pengenalan wajah Bisa atur sidik jari atau atur pin pola atau sandi Jadi ada tiga Jadi ini udah fleksibel untuk sidik jari Kayaknya sidik jari tuh yang ada di belakangnya sini sih Cuma ini aku lewati aja lain kali Kelihatan kan? Daftarkan produk Asus Daftarkan produk Asus Terima kasih telah membeli produk Asus Sebaiknya daftarkan produk dalam waktu 30 hari Sejak tanggal pembelian Daftarkan produk Asus Anda Bisa mendapatkan duangan teknis profesional dan lain-lain Bisa lihat Buka Asus transfer data gitu Buka Asus transfer data gitu Buka Asus transfer data gitu Jadi ini Ambilannya udah selesai Kayaknya tadi aku lewatin-lewatin gitu Aku bingung sih Soalnya ini belum tersambung Belum aku isi SIM card Belum sambungin ke Wifi Jadi aku belum daftarin produk ini Ke Asus Jadi harus didaftarin dulu sini produk ini Soalnya Katanya sih biar Biar Apa namanya Daftarin produknya biar Catot Kayaknya biar Biar aman sih Mungkin lebih ke Apa Lebih ke garansi Gitu sih Jadi ini udah isi aplikasinya gitu Ini udah default Ini aplikasinya udah pada Instagram Ada chrome Ada Nanti aku bakal isi kartunya Aku seneng banget sih Ini handphonenya Bagus Dan ini tuh handphonenya Kayaknya udah Kita coba kameranya ya Kita coba kameranya Kameranya super bagus Hasilnya seperti ini Bagus sekali kan Gak kalah sama kamera Kamera-kamera Gak kalah sama kamera-kamera Seperti Canon Atau yang lainnya Temen-temen udah ada yang punya Asus Zenfone 5 Belum Kira-kira Gimana Boleh sharing gak Terus Untuk Kendalanya Jadi ini kameranya ini Recommended banget Terus Untuk harganya sih Menurut aku Lumayan sih Lumayan murah Daripada kita beli kamera Seharga kamera Kalau kita beli-beli gitu Terus Untuk Nilai Buat aku untuk handphone ini 9 Dan recommended banget Buat dibeli Recommended banget Banget Gitu Buat temen-temen yang masih kuliah Atau kerja Dan yang emang suka Foto-foto selfie Atau sebagainya Ini lumayan sih Bagus Sekian dari saya Video dari saya Thank you for watching Dan jangan lupa Like dan subscribe Thank you Terima kasih Asus Terima kasih Terima kasih Terima kasih.